Berapa hari ya, ini pake aplikasi apa ya, gue habis banget gitu. Bisa gak sih daun matoa ini untuk menyerap besi? Penelitian sebelumnya udah pernah pake daun matoa, tapi... Halo kawan muda, welcome back to BISIK Muda. Bincang asik bareng Uni Muda bersama saya, Rosita Ronsai, yang tentunya akan menemani kalian beberapa menit ke depan. So, stay tune. Nah kawan muda, seperti biasa nih, kita pastinya tidak sendirian, ditemani oleh bintang tamu yang seru dan sangat menginspirasi. Siapa lagi? So, langsung saja kita akan menyapa beliau. Halo kak! Hai! Pasti kalian penasaran nih namanya kakak siapa, terus kakak dari mana, tapi liat-liat nih bajunya sangat, sangat-sangat kita kenal ini. AMT kak. Oke, namanya siapa kak? Oke teman-teman, halo, kenalin nama saya Lydia Putri Prasitya Ningtia, biasa dipanggil Lydia. Saya sekarang udah semester 7, angkatan 2019. Oke. Dari program studi teknik kimia. Teknik kimia, oke. Sering disapa dengan kakak? Lydia. Atau kak putri atau kak cantik atau? Kak Lydia nih. Kak Lydia, saya dengar-dengar kemarin kakak baru balik nih dari kota Malang. Saya penasaran tuh, dari kota Malang tuh bikin apa? Jadi kemarin tuh di Malang ada kegiatan namanya PIMNAS, atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, ini tahun yang ke-35. Tahun ke-35, wow. Oke, PIMNAS itu khusus untuk kakak-kak sendiri atau maksudnya gimana sih cara ikut PIMNAS? Sebenernya untuk ikut PIMNAS itu diawali dari kita ikut PKM ya. PKM, oke. PKM itu program kreativitas mahasiswa. Ini bisa diikutin seluruh mahasiswa yang ada di setiap universitas di Indonesia sih. Oke. Cara ikutnya gimana ya, kita pertama-tama membentuk tim dulu. Membentuk tim ya. Membentuk tim. Nah, mengajukan judul dengan proposal, kemudian nanti kalau diberikan informasi lolos atau tidak, kalau lolos baiknya didanai, nah dari situ nanti setelah didanai kan ada namanya monitoring evaluasi. Jadi untuk masuk ke PIMNAS itu kita melewati beberapa tahap, ada beberapa penilaian kan, dari laporan, eh dari proposal itu dinilai. Wow, dari proposal. Iya, terus ada laporan kemajuan. Kemajuan. Jadi itu biasanya 80% kegiatan itu udah harus segitu presentasinya untuk dilaporkan pada laporan kemajuan. Soalnya namanya PKP 2 atau seperti monitoring evaluasi lah, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana pencapaiannya, kemudian laporan akhir. Nah, jadi dari keempat itu dinilai, kemudian nanti dari reviewer nasional yang akan menentukan apakah kita bisa masuk untuk mengikuti pekan ilmiah mahasiswa nasional atau tidak, gitu. Banyak ya, persyaratannya lumayan banyak. Dan itu cuma untuk orang-orang yang maus aja sih, rajin, terus kepengen benar-benar untuk ikut. Karena syaratnya juga lumayan. Kak Lydia, kemarin ke Malang, itu tuh transportasinya pakai apa nih? Laut atau darat? Laut dan udara ya. Laut dan udara. Berangkatnya naik kapal, kemudian pulangnya naik pesawat. Berapa hari di kapal, kalau dari Sorong ke sana? Jadi kemarin itu naik kapal dari Sorong ke Surabaya, itu 6 hari 5 malam. Nanti dari Surabaya baru kita naik travel ke Malang. Gila, 6 hari? Iya, 6 hari. Itu bikin apa saya terus kapal? Kembosan Katra? Kembosan Katra? Kembosan sih, nggak juga sih nyaman sih malahan. Jadi nggak pengen turun. Iya, kita latihan, latihan presentasi kan, sambil mungkin ada tambah-tambah sedikit untuk powerpoint-nya, posternya gitu kan, selalu latihan. Nah, terus karena di kapal itu kan agak susah jaringan ya, kadang-kadang kalau dekat pulau baru bisa dapat jaringan kan, harus ke anjungan ke atas. Jadi kalau pas dapat pulau, dapat jaringan, nah kita untuk ngecek di WhatsApp group itu kan ada WhatsApp group imnasnya kan, ada informasi apa nih terbaru nih. Harus apa yang perlu dipersiapkan, deadline untuk upload PPT dan posternya itu tanggal berapa gitu. Jadi pas sampai dekat pulau, wah langsung buru-buru lah ke atas buat upload gitu. Ya, buji Tuhan bisa sih. Akhirnya. Berkejar waktunya. Oke, selama 6 hari di atas kapal akhirnya tiba di Pelabuhan Surabaya. Iya. Habis itu naik lagi mobil ke Malang. Kemalang, oke. Day one itu tuh bikin apa? Day one itu nyampe kita langsung sih, langsung ke tempatnya di kampus 2 UMM kan, untuk registrasi kedatangan, kasih berita acara, kemudian ambil perlengkapan baju, name tag, apa segala macem. Terus menyerahkan indera kontingen buat dipasang kan nanti di aulanya UMM. Habis itu malamnya baru kita acara pembukaan. Baru acara pembukaan malam? Iya, malam acara pembukaan. Itu gak ada istirahat gitu? Kan itu kita tiba di Surabaya itu pagi. Pagi, ya. Night travel, ada beberapa mampir sih, mampir untuk sarapan. Rest area gitu. Gak pengen jalan aja sih, ya makan bura ayam kan. Terus, sampai di Malangnya, udah siang sekitaran jam 2 itu langsung menuju ke UMM. UMM, ambil barang-barang, abis itu balik, ya udah istirahat selama beberapa jam, sampai malam itu habis magret kan, baru siap-siap untuk kekacara pembukaan. Itu pembukaannya di dom apa nih? Nomanya dom UMM. Dom UMM. Itu hidungnya besar banget, ada tribun-tribun dalamnya. Kayaknya mampu menampung sampai 2.000-3.000 orang kayaknya itu. Wow, itu tuh kegiatannya tuh pas pembukaannya tuh berarti malam, besoknya baru kegiatan acara dimulai atau gimana? Ah, besoknya itu baru kegiatan intinya tuh lomba presentasi. Lomba presentasi. Hari pertama, hari kedua, eh, hari kedua, ketiga. Kedua, ketiga. Nah, yang paling saya mau pertanyakan adalah waktu pas presentasi. Itu tuh diurutkankah nama-namanya atau diacakkah? Atau memang sudah ada dari sebelum datang itu tuh sudah dikasih tahu nanti kalian urutan sekian-sekian gitu atau gimana? Jadi sebelum presentasi, dari jauh-jauh hari sebenernya sudah dibagi per kelas kan? Jadi PKM ini kan ada beberapa skema ya. Salah satunya kita ikut PKM skema riset eksapa. Jadi untuk skema ini sendiri ada 4 kelas. Wow, 4 kelas ya? Jadi masing-masing kelas itu di mix ada dari berbagai unif yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Contohnya di kelas kita tuh ada dari UI, dari UGM, dari UMSU, Universitas Nomadiyah, Sumatera kan? Ya Jumur Samus Merauke, nah kita sendiri ini muda dari Sorong. Nah, jadi setelah dibagi kelas, nanti pada saat kita mau presentasi itu baru diundikan. Jadi bukan kayak sudah dibagi nih nomor undian, kamu nomor sekian-sekian-sekian gitu, enggak. Jadi kan sudah tahu, po. Iya, jadi langsung diacak. Nah, ya habis orang pertama yang presentasi, nanti diacak lagi. Jadi kita tuh selalu stand by gitu, selalu siap. Kapanpun pada saat kita punya nomor dan nama keluar, kita siap. Jadi enggak tahu kapan kita maju, jadi deng-dekan terus sebelum maju. Dengan parah, apalagi ada UI, UGM, gila itu kan berlapus besar loh. PB, UGM aja ada dua tim di kelas kita, iya. Wow. UI juga, dua tim. Dan kita tuh dari Uni Muda, stand by, nungguin. Tapi puji Tuhan kita dapat hari pertama sih, jadi deg-dekannya enggak sampai hari kedua. Iya sih. Tapi kayak macam, aduh, semoga enggak dapat di pertama, semoga dapat pertama. Atau semoga dapat pertama nih, semoga dapat pertama biar tidak terlalu deg-degan atau? Kalau kita sih malah pengennya dapat yang awal sih, kalau bisa. Biar cepat, apa ya, biar cepat selesai gitu. Jadi udah lega gitu, karena udah enggak ada beban lagi, karena enggak nunggu-nunggu kapan nih majunya. Gitu kan bisa nonton, tuh secara kalau sudah selesai tuh pasti tidak kayak, aduh, dia punya tuh paling bagus sekali baru ketong nih. Jadi tambah nervos kan kalau begini lama. Iya betul. Apalagi, aduh. Baru tuh penontonnya, penontonnya tuh siapa saja? Jadi dalam satu kelas itu dibagi dua ruangan, karena kan satu kelas enggak mungkin memuat menampung satu tim, lima orang. Ada berapa, ada 22 tim di satu kelas itu. Jadi dibagi, ruangan pertama itu biasanya untuk ketua tim dan salah satu anggota, sama dosen pendamping. Nah presentasinya tuh di kelas itu, jadi nanti kalau sudah mau presentasi dipanggil lah dari kelas sebelah menuju ke ruang presentasinya. Jadi yang nonton itu ada juri, tiga orang. Juri, tiga orang. Iya, terus kita sendiri yang presentasi, dua orang panitia, sama peserta lain dari berbagai UNIF itu dan dosen-dosen pendampingnya. Ada dosen dari kampus itu selagi enggak sih? Kayak nonton-nonton gitu, ih gabut nih kita nonton. Enggak sih, kalau untuk masuk ke masing-masing kelas itu udah terstruktur, jadi ada scan barcode kan, kita hanya bisa masuk ke kelas kita aja. Wow, sampai ada scan barcode lagi. Jadi setiap absensinya tuh udah enggak tulis tangan lagi, tinggal scan aja. Keren. Oke, itu tuh berapa hari nih? Empat? Tiga? Atau kegiatannya? Kegiatannya pembukaan, presentasi dua hari, pameran poster, penutup. Lima sih sebenarnya, cuman untuk pameran poster itu kan kita enggak perlu stand by di tempat untuk menjelaskan atau mempersentasikan poster kita. Jadi jurinya yang jalan keliling untuk melakukan penilaian aja sih. Setelah itu baru kita bisa lihat-lihat poster yang lain. Jadi sebenarnya kegiatan intinya tuh empat hari aja, pembukaan, presentasi dua hari, sama penutup. Jadi kalian itu bagian poster nih, bagian poster. Posternya tuh kayak cuma dipajang gitu, habis itu juri-jurinya lewat gitu. Kalian ada enggak sih yang kayak berdiri gitu, kayak stand by gitu, ngasih tau gitu? Kita malah enggak boleh. Jadi pada saat penilaian poster, emang bener-bener hanya juri aja yang di dalam ruangan itu. Jadi itu nanti ada namanya gitu, oh ini dari Uni Muda. Nah iya, jadi posternya itu harus merangkum semua projek kita gitu. Harus rinci dijelaskan. Jadi udah ada nama kita, foto kita, asal kampus. Jadi kita udah enggak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Oke, oke. Dan kalian juga disitu melihat poster dari mahasiswa yang kampus-kampus lain. Gimana sih reaksi kalian waktu melihat poster kalian sama temen-temen kalian dari kampus lain? Aduh ini desainnya berapa hari ya? Ini pakai aplikasi apa ya? Gua habis banget gitu. Kalau kalian tuh merasa ini enggak sih kayak macam, aduh kita tuh pasti ngerasa punya kita kurang ini atau gimana? Apa ya? Kalingan be aja. 50-50 sih sebenernya. Merasa bangga juga. Karena dari sekian banyak unif, kita bisa kok ternyata jadi salah satu bagian dari mereka gitu. Cuman kalau udah ngeliat tim yang lain, wah ada juga nih rasa mindernya dikit-dikit aja. Dikit aja, jangan banyak-banyaknya dikit aja. Kalau Uni Muda harus dikit nih. Jangan banyak-banyaknya. Gak apa-apa. Oke. Empat hari kegiatan. Ada gak sih hari dimana kalian tuh jalan-jalan? Kan? Kayak refreshing, habis kegiatan full nih padat beberapa hari, langsung refreshing jalan-jalan. Ada sih sebenernya di sela-sela waktu. Jadi kan setelah hari presentasi kedua itu, kita wajib nonton ya walaupun kita udah selesai, kita wajib nonton sampai hari kedua. Setelah itu besoknya kan pemeran poster. Nah, pemeran poster ini kita kan gak harus stay. Jadi waktu itu sempat berpencar sih. Yang cowok-cowok pergi sendiri, yang cewek-cewek pergi sendiri. Dosennya, dosennya. Dosennya pergi sendiri juga. Nanti pas sudah selesai penutupan, baru kita jalan bareng-bareng sih. Wajib kembali lagi ke titik kumpul awal gitu. Iya, gitu. Kita dari asrama bareng-bareng berangkat. Jadi we UMM. Iya. UMM nih, udah jalan-jalan belum di kampusnya? Oh jalan-jalan lah. Kalian ke tempat mana saja nih di UMM? Di UMM itu kemarin tuh di kampus 2. Jadi kita kan di asramanya, asramanya tuh di belakang kampusnya. Jadi kalau kita mau ke tempat kegiatan, tinggal diberang aja. Wow. Terus kegiatannya itu kan juga dibagi, nggak hanya di satu gedung kan. Untuk presentasi kita di gedung kuliah bersamanya. Kemudian kalau acara pembukaan itu di dom. Jadi dari gedung kuliah ke dom itu lumayan jauh ya, karena kita jalan kaki kan. Jadi bisa sambil lihat-lihat tuh ada 4 gedung kuliah bersamanya UMM. Terus ada danau-nya juga, ada air mancurnya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat Uni Muda ini kayak versi mini-nya UMM sih. Iya, karena ada air mancurnya, ada danau-nya, ada bebek-bebeknya kan. Ini juga ada kan. Ada, ada dong. Jadi bagus banget. Terus tempatnya bersih, udaranya sejuk. Terus ya orang-orangnya juga ramah-ramah sih. Karena alamat kita kan warnanya sama ya. Jadi kadang-kadang kalau kita duduk bareng, iya bener-bener merah marun. UMM, cuman logonya doang kan yang agak beda. Jadi sekilas kalau kita lagi bareng-bareng nih sama panitianya, kita bisa dikira tuan rumah tuh. Karena alamat kita warnanya sama. Kalau kampus lain tuh beda tuh. Iya. Jadi kira-kira sebenarnya warnanya beda kan. Ada yang merah, kunhas kan merah gitu. Macem-macem. Jadi kalau kita sama UMM bener-bener marun, marunnya juga sama. Jadi ya gitu lah. Bisa lebih akrab kan sama anak UMM gitu. Maksudnya kamu terkepikiran begitu kayak ngamar gitu kan jadi anak UMM gitu atau? Enggak juga sih. Karena kan ada nemtek ya. Enggak bisa bohong. Tapi orang-orang UMM ramah-ramah sih. Ramah. Dari awal kita disambut di asramanya. Terus pada saat terpresentasi juga dosen UMM tuh kan di belakang. Karena juga gue cemangat-cemangat. Semangat gitu. Yes. Jadi kayak berasa ada support system nih. Iya. Nampak banget sih. Jadi kayak aduh tegang tapi ada gitu yang support system. Ada yang support. Jadi kayak baca-baca sudah maju ke depan. Terus saya berpikir bahwa aduh nanti gimana-gimana nih di depan. Tapi ternyata di bagian belakang itu ada semangat-semangatin. Jadi kayak berasa bertamu di rumah saudara sendiri. Yes. Rumah saudara sendiri nih. Oke. Itu tuh dari UMM. Kegiatan dan segala macem. Terus ada ke sih kalian nge-refreshing keluar. Atau jalan-jalan kemana gitu hari-hari terakhir nih di Malang. Ada sih setelah presentasi hari kedua itu kita sempat berlima nongkrong-nongkrong aja gitu di cafe dekat-dekat situ ya. Filmnya depan sawah gitu. Oke. Sejuk. Habis itu yaudah pulang balikan istirahat tersiapan besok. Setelah penutupan baru kita jalan-jalan ke kota Batu. Kita jalan-jalan ke kota Batu Malang. Terus saya juga sempat berkunjung ke rumah keluarga sih. Ada keluarga di sana? Iya ada keluarga jauh. Terus sempat belanja beli oleh-oleh juga. Harus dong. Iya kan. Oleh-oleh dari Malang oleh-oleh apa nih? Kalau kas Malang, kas Malang sekali? Apel ya? Apel Malang ya sama keripik buah-buahan itu. Keripik buah-buahan? Iya. Oh buah-buahan? Kirain keripik tuh pisang gitu. Keladi. Oh gak cuman itu. Ada pisang, apel, keripik nanas, salai pisang. Macem-macem sih kok keripiknya. Keripik stroberi juga ada. Kira-kira kamu naik pesawat nih. Kamu punya barang-barang tuh banyak sekali kapeh. Kan bisa jadikan satu bagasinya, aman saja. Cari yang hemat-hemat aja ya. Oke. Tapi yang saya tadi dengar tuh pas kali dia bilang mau nongkrong di kafe, tapi di depannya itu sawah. Biasanya kan kafe, kita tahu kalau kota besar pasti kafe jalan, mal, atau apa. Kenapa kafe-nya di situ? Terus itu di mana sih posisinya kafe-nya? Itu sebenarnya kafe-nya deket sama asrama sih. Jadi gak, jadi gak kafe depannya laksawang. Kalau gak, jadi kafe ada jalan. Jalan. Jalan, terus seberangnya baru sawah. Wow, di daerah kota besar ada sawah. Iya, ada sawah. Tapi enak kan, jadi sejuk gitu ya. Enak aja pemandangannya dilihat. Jadi hari terakhir foto-foto di Alun-Alun saja ya. Tidak ada ke area mana lagi begitu? Atau memang maknanya tuh mepet sekali sampai gak ada. Kan di Alun-Alun kota Malang itu ini ya, ada wahana. Wahana. Wahana, jadi kita nyoba-nyobain beberapa wahana, terus wisata kuliner lah kita nyobain sati kelinci, jajan gitu kan. Ya sudah, dibawa pulang, makan, dan besoknya persiapan balik. Balik lagi. Oke, berarti hitung-hitung nih berarti seminggu nih. Iya, kurang lebih seminggu. Seminggu di Malang. Dari semua pembahasannya kita, menurutkan Lidia nih apa sih yang paling menarik sekali dari Malang? Terus khususnya WMM juga nih. Jadi dua poin. Kalau Malangnya sendiri sih, apa ya, disana kalau dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, di Malang itu lebih sejuk. Terus terlihat lebih bersih aja gitu, apa, cuman sepanjang jalan yang saya lihat aja ya. Terus disana kebanyakan wisata alamnya sih, cuman sayangnya pas kita mau pergi, itu hujan. Wow, sayang sekali ya. Iya, iya lagi hujan emang disana. Kalau WMMnya sendiri, karena cuman memutarin kampus dua, tapi besar banget sih WMM itu kampus duanya aja sudah segitu kan. WMM sendiri ramah banget, karena cuman Uni Muda satu-satunya yang tinggal di asrama WMM. Wow, keren. Dikasih makan. Pokoknya, iya kita terima beres lah. Terima beres sekali ya. Kita baru tiba, taruh barang, udah ada yang ketuk. Rui sih mbak dari Uni Muda, iya ini kita mau antar makan siang. Wah, terima kasih ya bu. Enak-enak lagi makanannya. Oke, itu udah, wah udah lumayan sekali nih. Tapi yang akan menjadi pertanyaan lagi adalah, kira-kira kemarin ikut perlombaan nih. Pasti ada juaranya dong. Kira-kira ini juara berapa? Puji Tuhan nih kemarin kita bawa pulang juara favorit kelas presentasi. Untuk Sengah BKMRE, iya. Wow, keren. Anak-anak Uni Muda nih, bos. Oke. Mungkin kakak bisa ngajak teman-teman yang ada di rumah, serta kawan muda. Dan mungkin adik-adik kakak yang mungkin bisa mengikuti kegiatan kakak seperti di PIMNAS. Karena kita sendiri tahu kan, di kampus Uni Muda tuh kayak cuman 2 tahun terakhir yang mengikuti PIMNAS dan PKM. Kalo PKM tuh kan pasti banyak, tapi PIMNAS nih yang cuman 2 tahun terakhir ini saja. Kira-kira PIMNAS tuh setiap tahun, cuman mungkin baru akhir-akhir ini terlihat lolos dan di luarang gitu. Jadi ayo teman-teman adik-adik kita menyalurkan ide lewat proposal bisa ajukan ke PKM dan itu kan juga didanai. Jadi nanti bisa dikonversi nih tergantung dari skema apa yang diambil. Kalo skema retek sakta kan bisa dikonversi ke penelitian. Udah dikonversi, dibiayain lagi. Kira-kira konversi ini berapa SKS? Kayaknya masing-masing program studi itu beda-beda ya. Kalo program studi lain kan penelitian itu sudah sama dengan tugas akhirnya. Kalo di teknik kimia, tugas akhirnya berbeda. Jadi untuk prodi saya, penelitian itu ada 6 SKS. Wow. Terus kalo misalnya ikut skema pengabdian masyarakat, nah itu bisa dikonversi juga ke KPM. KPM. Pengabdian masyarakat. Jadi emang kalo udah ikut itu, gak ikut KPM lagi nih. Iya. Kemarin juga malahan gak bayar saya KPM. Wiss. Full dikonversi sampe biaya-biayanya juga. Wiss, hebat. Keren banget nih kali dia. Udah jadi idolanya mahasiswa teknik kimia nih. Keren, keren, keren. Jadi yuk lah ikut PKM gitu kan ada banyak benefitnya. Bukan cuma konversi dan dibiayai. Tapi bisa nambah pengalaman. Pengalaman benar pengalaman tuh pengalaman. Pelati, public speaking juga kan ya. Betul. Untuk persiapan PKP. Melatih untuk menulis proposal, menulis laporan. Kemudian kerja sama tim. Pokoknya banyak lah benefit yang bisa didapat. Apalagi kalo bisa sampe ke PIMNAS ya. Bisa melihat secara langsung gimana tuh kampus-kampus lain menyajikan presentasi mereka unik-unik. Ada yang diawali dengan drama. Ada yang bawa alat keraganya. Pokoknya yang gak terpikirkan lah. Jadi kita bisa, oh ternyata orang disana tuh lalu presentasi semenarik ini gitu. Jadi kita bisa banyak belajar. Oh ternyata saya masih kurang disini nih. Setelah melihat yang kemarin, bisa lah ditambahin gitu lah. Adalah tambah-tambahan untuk ke depannya lagi gini-gini. Jadi kayak jalan-jalan tapi berkedok pendidikan gak sih? Dapat dua-duanya sih. Itu? Ikut lomba, ikut kegiatan, tapi dapet jalan-jalannya juga. Gratis lagi. Gratis lagi. Ngayain sama kampus. Jadi kayak aduh pengen jalan-jalan tapi gak ada dana, gak ada banyak nih. Aduh, ah ikut PIMNAS aja nih. Ikutlah kegiatan-kegiatan. Gabut-gabut, gak bikin proposal. Tiba-tiba eh tembus. Bikin proposal juga gak harus muluk-muluk yang IG-nya baru. Uang harus menurunkan. Enggak sih. Kayak liat aja gitu permasalahan sekitar yang simple-simple. Kayak kebetulan kan saya dari tahun 2021 lolos pendanaan. Dua tahun ini kan. Tapi yang 2021 itu skema pengabdian masyarakat. Itu saya bikin lubang resapan biopori. Kalau di Jawa itu udah biasa kan. Tapi di Sorong itu hal yang baru gitu. Jadi diterapkan aja gitu di tempat yang rawan banjir. Dan ternyata ya cukup membantu masyarakat. Jadi gak perlu nyari ide yang luar biasa. Yang baru. Tapi yang penting bermanfaat untuk sekitar dan masyarakat. Betul. Betul sekali nih Kalidia. Terus yang kemarin nih judulnya apa nih? Kalau yang kemarin itu pemanfaatan daun matoa. Daun matoa. Sebagai adsorben. Adsorben. Wow. Jadi matoa. Matoa itu kan tanaman endemik. Pakuah kan ya. Biasanya yang dimanfaatkan itu buahnya. Buahnya betul. Buahnya itu kan bisa langsung dimakan. Makan. Kalau batangnya itu kan bahan furniture ya biasanya kan. Untuk bangunan. Meja apa segala macem. Tapi daunnya ini belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi kita coba buat sebagai adsorben. Bio adsorben. Adsorben itu sesuatu yang bisa untuk mengikat barang lain gitu. Kalau misalnya ada kotorannya di air. Nah adsorben ini yang mengikat kotorannya. Jadi dia mengambil kotorannya dari situ. Nah yang kita ambil ini besi dari air. Nah di kebupaten Sorong ini kan. Maaf. Sebagian besar airnya itu mengandung besi ya. Jadi warnanya agak kekuningan. Terus terlihat seperti lapisan minyak. Jadi kita neliti. Bisa gak sih daun matoa ini untuk menyerap besi. Penelitian sebelumnya udah pernah pakai daun matoa. Tapi untuk logam yang lain. Untuk timbal, kadmium. Nah untuk besi ini belum ada. Jadi kita cobalah. Dan ternyata berpotensi untuk dimanfaatkan. Dan ternyata berhasil gitu. Iya dan berhasil sampai pimpinasi ya. Gak ngangka juga sih. Sebenarnya keren sekali sih. Sampai logam gitu. Gila. Maksudnya keren sekali loh di matanya saya nih. Di matanya saya. Iya yang sesuai Prodi aja sih sebenarnya gitu. Kayak. Jadi gak usah yang muluk-muluk. Yang menjadi permasalahan di daerah kita aja gitu. Ternyata bisa loh. Untuk dipublis. Supaya orang-orang lain juga tahu. Wah ternyata tanaman endemik Papua nih. Banyak banget manfaatnya. Bukan cuma buah, batang, daunnya juga ternyata. Benar-benar ini sih. Dimanfaatkan sekali ya. Tapi gila ini kalau benar-benar pemerintah ngelihat gitu. Kakak-kakak punya ini. Hat tuh benar-benar dukung sekali. Semoga bapak-bapak pemerintah ngelihat ini. Ngelihat video ini. Dan aduh pokoknya harus. Karena ini benar-benar sesuatu yang baru sekali di kota Sorong ini. Oke. Oke. Nah kawan muda. Tadi tuh pembahasan kita dengan Kakak Lydia Putri. Dari Teknik Kimia. Yang memberitahukan tentang perjalanannya di Malang. Terus perjalanan di atas kapal. Terus bagaimana di Malang. Bagaimana di UMM. Terus waktu Kak Lydia pergi ke kafe yang ada sawahnya nih. Terus pergi ke kota, alunan kota batu. Walaupun ya mau jalan-jalan lagi. Tapi memang cuacanya lagi. Gak mendukung. Iya betul. Musim hujan. Gak mendukung sekali. Tapi mungkin. Maybe. Mungkin ada next time-nya lagi ya. Kita doakan. Semoga biar Kak Lydia bisa ada perkembangan-perkembangan lagi. Oke. Nah kawan muda itu aja yang kita bahas hari ini. Terima kasih untuk Kak Lydia. Iya atas banyak sekali inspirasi yang kita dapat. Itu aja kawan muda. Say hi. Bye. Bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton